Mimpi PSM Makassar untuk melangkah lebih jauh di EFC Cup 2022 terpaksa harus terhenti. Juku Eja gagal meraih hasil positif di laga final fase zona ASEAN kontra wakil Malaysia, Kuala Lumpur City FC. PSM jadi satu-satunya wakil Indonesia yang mampu mencapai final fase ASEAN setelah Bali United gagal menembus semifinal. Kekecewaan jelas terpancar dari wajah para pemain PSM, namun mereka tetap berusaha pulang ke Indonesia dengan kepala tegak. Pencapaian ini patut diapresiasi apabila kita berkaca pada performa mereka musim lalu. Menatap musim baru, PSM menunjukkan level semangat juang yang berbeda. Mereka mulai bangkit dan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa musim lalu adalah musim yang buruk bagi Juku Eja. Skuad asuhan Milomir Seslija mengalami penurunan performa yang sangat drastis di pertengahan musim. Bahkan setelah pergantian pelatih, mereka hanya finish di urutan 14 klasemen, selisih dua poin dari Persipura yang akhirnya terdegradasi. Permasalahan PSM sudah terlihat bahkan sejak di awal musim. Mereka memulai kompetisi dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Sebab permasalahan internal jelang Liga 1 bergulir, tampaknya sedang menghantui internal klub. Banyak pemain PSM yang mengalami penunggakan gaji. Gaji yang tak terbayar itu sontak jadi perhatian berbagai pihak khususnya, PSSI dan PT. LIB. PT. Liga Indonesia Baru pun memberikan tambahan waktu selama dua bulan untuk melunasi gaji para pemain. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari Liga. Meski akhirnya PSM berhasil melunasi hutang gaji, permasalahan tak langsung selesai. Kurangnya kedalaman skuad jadi PR tersendiri bagi Coach Milo. Badai cedera membuat Coach Milo kewalahan dalam menyusun pemain. Setelah tak meraih kemenangan dalam tujuh laga beruntun, akhirnya ia didepat. Karena manajemen ingin PSM menjadi penantang gelar, bukan hanya pengisi papan tengah. Namun kedatangan Jupp Goal sebagai juru taktik baru nyatanya tak membantu. Skuad PSM justru kian carut marut setelah kedatangan pelatih dan beberapa pemain anyar. Adaptasi dan pemahaman taktik dianggap jadi permasalahan utama skuad Juku Eja kala itu. Alih-alih jadi penantang gelar, PSM justru mati-matian menghindari jurang degradasi. Sedangkan awal musim 2022-2023, PSM mulai berbenah. Setelah menjuarai Piala Indonesia musim 2018-2019, PSM berkesempatan untuk menemani Bali United mewakili Indonesia di kompetisi EFC Cup. PSM seharusnya melewati babak playoff terlebih dahulu sebelum bisa tampil di fase grup. Tapi mereka tidak melalui proses itu. Juku Eja otomatis ke fase grup setelah ada dua tim yang memilih mundur dari EFC Cup. Askal development wakil Filipina tak bisa tampil karena terganjal lisensi. Sementara Tan Kuan Ming dari Vietnam terkendala pada finansial klub. Sebetulnya PSM juga berada di kondisi yang tak menguntungkan. Mereka bahkan tak memiliki home base karena Stadion Mato Anging sedang dalam tahap renovasi. Jadi mau gak mau, PSM harus jadi tim musafir ketika menjamu tim-tim asing. Lalu bagaimana untuk pertandingan Liga? PSM mendaftarkan Stadion Gelora BJ Habibie di Parepare yang jaraknya 155,8 km dari kota Makassar. Selain itu hilangnya banyak pemain pilar, memaksa tim untuk membangun kembali fondasi dari awal. Materi skuad yang dibawa oleh Bernardo Tavares pun bukan berisikan pemain-pemain top macam Persija. Untuk pemain asing, PSM masih mengandalkan muka lama yakni Willian Plum sebagai motor serangan. Sedangkan di lini depan, PSM hanya memiliki Everton yang didatangkan dari klub Bahrain. Pergerakan bursa transur PSM pun dirasa kurang greget. Pemain-pemain yang mereka datangkan musim ini tidak ada yang berlabel bintang. Sebut saja pemain seperti Vivi Asrizal dari Persiraja, Brian Cesar dari Persiba, Dallon Doke dari Persita, dan Akbar Tanjung dari PSIM. Dengan melihat materi skuad dan performa PSM musim 2021-2022, mereka tak sebanding dengan mewahnya skuad Bali United. Jadi wajar jika tak ada yang menyangka saat PSM justru menampilkan performa impresif di kompetisi Asia. Mereka jadi satu-satunya tim Indonesia yang mencapai final zona ASEAN. Meski PSM bertanding dengan skuad dan fasilitas seadanya, mereka terbukti mampu konsisten di jadwal pertandingan yang terbilang cukup padat. Selain berlaga di kualifikasi EFC Cup zona ASEAN, PSM juga tampil konsisten di pertandingan BRI Liga 1. Hingga pekan kelima skuad ayam jantan dari timur belum menelan satu pun kekalahan. Hingga mereka mengantongi empat kemenangan termasuk menang atas sang juara bertahan Bali United, dan sekali imbang melawan skuad mewah asuhan Thomas Doll Persija Jakarta. Dilansir dari bola.com, salah satu kunci konsistennya PSM di Liga Indonesia adalah berkat tangan dingin sang juru taktik. Bernardo Tavares yang memiliki segudang pengalaman di sepak bola Eropa, dianggap jeli dan cepat memahami kebutuhan PSM Makassar. Ia paham betul bahwa kedalaman skuad jadi salah satu masalah bagi PSM musim lalu. Berbekal pengalaman menjadi tim pencari bakat di klub FC Porto, Tavares banyak mengandalkan pemain-pemain muda macam Zaki Asraf, Ricky Pratama, dan Ramadan Sananta untuk mengisi skuad utama ketimbang mengambil resiko dengan jorjoran belanja pemain. Bahkan untuk slot keeper utama, Tavares memilih Reza Pratama, pemain berusia 22 tahun. Selain itu, Tavares mampu membangkitkan motivasi dan militansi skuad Juku Eja. Sentuhan motivasi dengan semangat Ewako yang selalu digaungkan oleh Tavares, membuat sejumlah pemain muda yang minim jam terbang justru tampil optimal. PSM di bawah asuhan Tavares bukanlah tim yang miskin taktik. Mereka membangun reputasi sebagai klub yang menerapkan sepak bola adaptif. Sedangkan pakem taktik dari PSM sebetulnya mirip-mirip dengan persija racikan Thomas Doll, yaitu sama-sama mengandalkan sepak bola cepat dan pressing tinggi untuk menekan pertahanan lawan. Menurut Bung Binder, sejak menit awal Tavares biasanya akan menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk mengurung pertahanan lawan. Fungsinya, agar lawan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Didukung stamina pemain muda yang oke, skema ini berjalan lancar bagi PSM. Namun PSM tak melulu mengandalkan high pressing. Contohnya saat melawan tim kuat macam Bali United. Dalam skema 3-5-2, Juku Eja mengubah pendekatannya menjadi sepak bola reaktif yang lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik. Jika bertahan, formasi tersebut akan berubah menjadi 5-3-2 dengan Jakob Sayuri dan Eka Pratama mundur membantu pertahanan. Trio back PSM juga menarik. Yuran Fernandes, pemain asing asal KP Verde, membangun koneksi yang apik dengan dua pemain lokal, Yance Sayuri dan Agung Manan. Kombinasi mereka membuat pertahanan PSM tampak solid. Dan hal itu dibuktikan dengan PSM menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, yakni 3 gol saja dalam 5 pertandingan. Bernardo Tavares menjadi sosok penting yang membawa perubahan signifikan bagi skuad PSM musim ini. Akan terlalu dini apabila kita mengunggulkan PSM sebagai juara Liga 1. Tapi, jika mereka mampu tampil konsisten hingga akhir musim, bukan tidak mungkin skuad ayam jantan dari timur bakal mendobrak dominasi Serdadu Tridatu. Terima kasih telah menonton!